Bau mulut menjadi keluhan yang sering terjadi saat menjalani ibadah puasa. Tapi tenang aja, ternyata bau mulut merupakan hal yang normal. Hal ini terjadi karena selama berpuasa, kurang lebih 14 jam tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Kondisi ini membuat jumlah air liur menurun sehingga mulut menjadi kering. Nah, hasilnya kamu akan merasa bau mulut karena bakteri menjadi lebih mudah berkembang biak. Untuk mencegahnya, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan, seperti memperbanyak minum air putih saat sahur, berbuka, dan malam hari. Pembagian waktu minum air putih bisa kamu bagi menjadi 3 gelas saat berbuka puasa, 2 gelas sebelum tidur, dan 3 gelas saat sahur. Cara tersebut bisa membuat tubuh lebih terhidrasi sehingga meminimalkan mulut kering yang memicu bau mulut. Kamu juga bisa mengonsumsi cairan lainnya di sela-sela waktu berbuka dan tidur, namun batasi mengonsumsi kafein. Selain air putih, kamu juga disarankan untuk memperbanyak asupan buah dan sayur. Semua jenis buah dan sayuran ternyata mampu menghilangkan bau napas tidak sedap dan bau mulut selama berpuasa. Konsumsi buah dan sayuran juga bisa meningkatkan produksi air liur sehingga mulut menjadi lebih lembab. Pastikan kamu menjaga kebersihan gigi dan mulut selama berpuasa. Jangan lupa juga untuk menggosok gigi sebanyak 2 kali dalam 1 hari untuk mencegah penumpukan sisa makanan dan plak pemicu bau mulut. Kamu juga bisa membersihkan bagian lidah dan menggunakan obat kumur untuk memastikan kebersihan mulut dalam kondisi yang baik. Tidak ada salahnya juga untuk menggunjungi dokter gigi sebelum melakukan ibadah puasa untuk mencegah bau mulut. Tips terakhir yang bisa kamu lakukan adalah menghentikan kebiasaan merokok. Sebab mulut akan semakin kering dan memicu bau mulut. Itulah yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bau mulut saat berpuasa. Tanyakan langsung pada dokter menggunakan Halodok jika kamu mengalami sakit gigi selama berpuasa. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu bisa mendapatkan informasi di sekitar lain. Terima kasih telah menonton!